Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel LUN KITCHEN bersama Chef Alan namun sebelum lanjut bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel LUN KITCHEN jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini di video kali ini saya akan membagikan trik cara memasak sop daging dalam jumlah banyak ya teman-teman pertama-tama saya rebus dagingnya terlebih dahulu menggunakan air 5 liter untuk daging 5 kg air rebusan pertamanya saya buang kemudian rebusan kedua saya ambil kaldunya selanjutnya saya gebrek bawang putih 5 siung dan saya tambahkan gula garam sebanyak 5 sendok makan sambil menunggu daging nyampuk saya siapkan wortel dan kentang kemudian saya kupas lalu saya cuci bersih setelah daging nyampuk seperti ini kemudian saya angkat lalu saya tiriskan sambil menunggu dagingnya dingin saya potong-potong dulu wortel dan kentangnya untuk potongannya sesuai selera ya teman-teman kalau saya disini akan saya potong kotak-kotak sama seperti dagingnya setelah semua dagingnya saya potong-potong kemudian saya masukkan kuali lalu saya tuangkan kaldu rebusan daging tadi sebanyak 2,5 liter ya teman-teman saya tambahkan air bersih sebanyak 15 liter ya teman-teman karena ini masak untuk 65 porsi jadi kuahnya harus banyak kemudian saya masukkan 2 batang seledri dan 1 buah wortel utuh ya teman-teman saya sengaja memasukkan wortel utuh dan seledri utuh untuk wortel saya ambil sarinya agar efek manisnya berbaur bersama kuah sopnya ya teman-teman sedangkan untuk seledri nya saya ambil aromanya kemudian disini saya tambahkan 3 batang kayu manis 9 butir kapulaga atau 9 buah dan disini saya juga masukkan 2 buah pala yang sudah saya geprek ya teman-teman gak ketinggalan juga saya masukkan cengkeh sebanyak 2 sendok teh dan bunga lawangnya 9 buah ya teman-teman setelah semua rempah-rempahnya kita masukkan ke dalam kuah sop selanjutnya kita aduk seperti ini ya teman-teman selanjutnya saya tambahkan garam sebanyak 115 gram ya teman-teman karena kaldunya udah asin jadi garamnya kita sesuaikan tak lupa juga saya masukkan penyedap netral ya teman-teman disini saya menggunakan 20 gram kalau teman-teman gak suka penyedap boleh skip karena ini sifatnya opsional ya teman-teman selanjutnya saya masukkan potongan daun bawang disini saya motongnya agak gede-gede ya teman-teman dan yang terakhir saya tumis bawang merah dan bawang putih secara bersamaan setelah harum kemudian masukkan ke kuah sopnya ya teman-teman di saat kita menunggu sopnya matang dengan tanat kita rebus dulu wortelnya ya dengan air secukupnya dan garam 1 sedok makan setelah itu kita goreng kentangnya yang sudah kita potong-potong ya kalau wortelnya kita rebus sedangkan kentangnya kita goreng untuk rebusan wortel dan gorengan kentang sebaiknya jangan terlalu lembek ya teman-teman supaya ketika nanti dicampur dengan kuah sopnya teksturnya tetap al dente nah ini sopnya sudah matang teman-teman dan sudah siap disajikan tentunya rasa sop ini sedap dan sangat lezat teman-teman buat teman-teman yang baru saja menemukan channel Land Kitchen saya minta dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini saya pamit undur diri sampai ketemu lagi di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax